Halo guys, ketemu lagi bersama Samuel Sudah penanda pada aku belum di medsos? Yakin belum? Aku aja belum pernah mosing sesuatu di medsos Di zaman orang ini, kita harus serdas Maksudnya, serdi berdasi Dan berdemokrasi Mengapa? Karena negara Indonesia adalah negara demokrasi Yang artinya, kedaulatan tertinggi berada di langan rakyat Jadi, kita jangan salah pilih untuk memilih pemimpin Karena masa depan bahasa Indonesia, kita yang menentukan Di zaman orang ini, semua sudah tersedia dengan cepat dan mudah Contohnya, jika kita ingin membeli makanan atau minum atau sesuatu Kita bisa melalui aplikasi lewat handphone Contoh yang kedua, misalnya kita diberi tugas oleh guru Untuk mengejarkan soal matematika Mudah sekali Tinggal panggil asisten Google Mba, mati mba Badan Hehehe lucu ya aku beri satu permintaan oke 1234 dikali 1111 sama dengan easy jawabannya seribu tidak berkaya, hitung aja sendiri contoh yang ketiga misalnya lalu google kira-kira siapa pemimpin yang cocok untuk menjadikan pemimpin bahasa Indonesia saya tidak tahu silahkan cari tahu sendiri carilah tahu yang berkualitas dan sehat jangan begitu guys kita harus dan punya pendidian jadi jangan sampai kita dipilih uang kita memilih payjo kita dimilih handphone, kita pilih payme karena orangnya janteng dan layah kayak monyet kita memilih bagi orang-orang yang gitu atau bahasa kita memilih A kita memilih A teman kita memilih B kita memilih B orang tua milik C kita milik C tekan masuk yang sumur kita masuk sumur 2 2 kita harus serdas jadi jangan sampai saat demo ditanya kenapa kamu demo ikut-ikut dan pak apa tujuannya kamu demo tidak tahu pak namamu masih ingat kan masih pak selamat namamu masih ingat jadi jangan sampai pemerintah yang salah tidak bisa memimpin duduk di kursi pemerintahan jangan sampai menyusahkan rakyat seperti rakyat menyampaikan masalahnya kepada pak lurah kemudian pak lurah berkata tunggu sahabat saya bisa menyelesaikan masalah ini setelah berbicara dengan pak wali kota sesampainya di wali kota wali kota juga bertanda santui aja tenang aja saya bisa menyelesaikan masalah ini setelah berbicara dengan gubernur sesampainya di gubernur gubernur bilang sabar sebentar aja belum selesai gubernur bilang sudah dimuni depan kita sebagai anak muda harus berprestasi dan meneruskan demokrasi di negara kita baik partisipasi minimal maupun pemilu maupun partisipasi optimal dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu maupun pemerintahan dengan demikianlah negara kita akan menjadi negara yang sejahtera dan berdemokrasi sekarang siapa yang berlaku demokrasi pikir sendiri dalam hati saya semua yang berbicara terima kasih